Sirata alladzina an'amta alayhum Ghairil maghdubi alayhum walau tallinah Maka disini disaat kita yang biasa membaca hafasan asim Please dengan pelajaran ilmu kira'ah ini jadi toleran Oh dia membaca kira'ah Ada pun yang tidak mempelajari ilmu kira'ah intolerans Dia tidak akan toleransi Itu imam salah Apalagi yang hadir disitu ketua DKM Mulai sekarang dipecat itu imam tadi maghrib ya Kenapa? Bacaan al-fatihah saja salah Masa alayhum Ghairil maghdubi alayhum Walau tallinah Disebutkan nah lagi Nah ini parah ini Nah siapa yang intoleransi? Siapa yang tidak toleransi? Justru Pak DKM ini Kenapa? Karena dia tidak mempelajari ilmu kira'ah Maka asas dari pelajaran ilmu kira'ah Kita membaca kira'ah yang lain selain hafasan asim yang ada pada kita yang masyur di Indonesia Itu hadis yang direwetkan oleh Syekh kami mukbil al-wadi'i dari Ubey ibn Ka'ab Di saat disebutkan bagaimana Umar mengadu Kepada nabi atas kira'ahnya Ubey ibn Ka'ab Dan Ubey ibn Ka'ab koreknya di zaman nabi Ahlul kira'ah Dan Umar Amirul mu'minin Dari khulafa'ah Rasidin Dari manusia yang terbaik setelah Abu Bakr Namun Dalam permasalahan Spesifik ilmu Ada beberapa sahabat yang lebih berilmu darinya Maka Ubey ibn Ka'ab Dari Para sahabat yang diberikan rekomendasi oleh nabi Untuk diambil ilmu Al-Quran Dari Ubey ibn Ka'ab Dari Abdullah ibn Mas'ud Dari Hudhaifah Dari Salih maulah Abi Hudhaifah Maka diambil Al-Quran Dari mu'ad yang terakhir 4 orang Maka Ubey ibn Ka'ab diadukan oleh Umar Ya Rasulullah Ubey ibn Ka'ab diadukan oleh Umar Dengan bacaan yang aneh Yang aku tidak mendengar dari mu'ahai Rasulullah Ini menurut Umar Tidak mendengar dari nabi Maka kata Nabi Muhammad Ikra' ya Ubey Dibacakan oleh Ubey Apa yang dibacakan di depan Umar tadi Setelah dibacakan dan Umar mengetahui itu beda lafadnya Seperti tadi Alayhum Kalau yang antum tahu Alayhim dibaca alayhum Goyril magdubi alayhum Seperti itu misalnya Namun ini di surat Al-Furqan Dan tidak disebutkan ayatnya namun Seperti itu Setelah dibaca oleh Ubey di depan nabi Apa ucapan nabi Al-Quran diturunkan seperti itu Ubey benar Kemudian nabi pun tabayun Coba baca wahai Umar Jangan sembarangan mengadu Tapi Umar pun mempunyai hujah Umar membaca dari apa yang dia dengar dari nabi Engkau ya Rasulullah membaca dengan Ucapan seperti ini Al-Quran itu Dibaca oleh Umar Apa kata nabi Wahakada unzila Dan demengkian itu pula Diturunkan Al-Quran Kamu mendengar Ubey mendengar Dan yang lainnya mendengar Maka Jibril Memberikan kepadaku Al-Quran Dengan Lugatil Arab Dan Lugatil Arab Ada dialek-dialek yang berbeda Seperti tadi saya bacakan Kira'ahafas an'asim Dan yang lainnya Sirata'ladhina an'amta alayhim Kasro'him Ya'qub Al-Hadromi membaca Alayhum Dan juga Walawdhalin Selesai Kira'ahafas yang antum hafal Kira'ah Ya'qub Al-Hadromi Walawdhalinah Ada nah Dan begitu pun Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kira'ahafas Kira'ah Ya'qub Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nah Dan ini pun benar Seperti Ubey Baca Ya'ubay Kata Nabi Demikian Al-Quran diturunkan Baca kau Ya'umar Demikian Al-Quran diturunkan Tidak Nabi Intolerans Tidak mentoleransi Bahwa bacaan Umar yang salah Bacaan Ubey yang salah Tetapi keduanya benar Karena Nabi Menurunkan Al-Quran Dengan dialek Bahasa Arab Yang ada Jadi lafetnya begini Lafetnya begitu berbeda Dan itu Ada di zaman Nabi Bismillah Maka kembali kepada Permasalahan Contoh tadi Al-Fatihah yang berbeda Contoh yang kedua Telah kita Berikan juga ilmu Kira'ah Surat An-Nas Maka disana Hafiz An-Asim membaca Disana ada kira'ah Kira'ah siapa Paduri'an Abi Amr Dia membaca Ini kira'ah lain lagi Kira'ah Abu Amr Dan disana ada kira'ah wars Ujungnya sama Nas Namun awalnya berbeda Kalau Hafiz membaca Kul'a'udhu Maka kira'ah Hafiz Dihapuskan Hamzahnya Kula'udhu Kula'udhu Birobbin Nas Akhirnya sama Nas Namun bukan Kula'udhu Tapi Kula'udhu Ini pun benar Inilah dari Praktek Bagaimana perbedaan kira'ah Bagi yang mempelajari Ilmu kira'ah Sehingga Tidak ada intolerance Tidak ada langsung Memecat Imam masjid Karena bacaannya salah Salah Dari pendapat siapa Justru dianya yang harus Introspection Belajar ilmu kira'ah Itu bukan salah Justru kamu yang salah Karena Kerdilnya Pemahaman Dianggap itu salah Padahal Yang kamu baca Hafiz An-Asim Mereka membaca Kira'ah Ya'qub Al-Hadromi Ataupun Ad-Duri'an Abi Amr Ataupun Al-Kisai Dan yang lainnya Dan contoh yang Kita bahas juga Daurah tiga hari kemarin Surat Ad-Duhak Maka Hafiz An-Asim Membaca Kita contohkan Empat ayat saja Ini kira'ah Hafiz An-Asim Yang ada Musab pada antum Dan antum hafal Seperti itu Maka disana Ada kira'at yang lain Kita masuk kira'ah Misalnya Al-Kisai Maka Al-Kisai Membacanya Berbeda dengan Hafiz An-Asim Yang antum hafal Maka dibaca Wadduhe Wallayli Ida Saje Ma Wadda'aka Rabbuka Wa Ma Kole Walal Akhiratu Khairul Laka Minal Ule Beda Kemudian Ada kira'ah Yang lain Kira'ah Abu Amr An Kira'ah Ad-Duri An Abi Amr Bacaannya Wadduhe Wallayli Ida Saje Ma Wadda'aka Rabbuka Wa Ma Kole Walal Akhiratu Khairul Laka Minal Ule Tiga kira'ah Beda Dan kira'ah Wars Hampir sama dengan Abi Amr Namun Ada Beda yang lain Wadduhe Wallayli Ida Saje Ma Wadda'aka Rabbuka Wa Ma Kole Walal Akhiratu Khairul Laka Minal Ule Beda lagi Ini saja Empat Kira'ah Beda Dan semuanya Benar Yang belajar Ilmu Kira'ah Tidak Tidak Ada Intolerance Tidak Ada Kekakuan Keekstriman Bahwa Kira'ahnya Yang benar Dan yang Tidak Sesuai Kira'ahnya Dengan dia Semuanya Salah Inilah Fa'idah Dari Belajar Ilmu Kira'ah Yang kita Pelajari Disinipun Maka Dulu Diza'at Umar Datang Tentunya Umar Merasa Bahwa Kira'ahnya Ubey Salah Dan yang Dia baca Yang benar Namun Alhamdulillah Mereka hidup Para sahabat Di zaman Nabi Sehingga Dihukumi Oleh Nabi Baca Wahai Ubey Dibaca Yang disangka Oleh Umar Salah Dipuji Oleh Nabi Itulah Al-Quran Turun Coba Baca Kamu Umar Untuk Tabayyun Bahwa Kamu Membaca Ayatnya Bagaimana Bisa Mengatakan Bacaan Ubey Salah Coba Kamu Baca Mana Buktinya Aku Membaca Seperti Engkau Baca Yang Rasulullah Baca Dibaca Apa Kata Nabi Dan Begitupun Al-Quran Diturunkan Demikianlah Al-Quran Diturunkan Kesimpulannya Pemahaman Kita Kepada Al-Qira'ah Banyak Membuka Wawasan Dan Banyak Fa'idah Fa'idah Dari Lafad Lafad Yang Lain Dan Ini Semuanya Benar Dari Nabi Seperti Tadi Ucapan Nabi Kepada Ubey Begitulah Al-Quran Diturunkan Aku Membacanya Kamu Dengar Seperti Itu Aku Membaca Didengar Oleh Umar Lain Karena Lahjah Yang Lain Maka Oleh sebab Itu Para Ulama Mengatakan Kira'at Kira'at Yang Benar Maka Dia Disanadkan Kepada Nabi Kenalkan Kepada Manusia Yang Lain Terutama Di Pondok Pondok Pesantren Seperti Kita Ini Agar Yang Lain Pun Membaca Kira'at Yang Selain Kira'at Yang Ada Seperti Antum Semuanya Hafal 30 Juz Kira'at Hafasan Asim Di Saat Ada Imam Yang Mumpuni Bacaannya Membaca Kira'at Wars Membaca Kira'at Al-Kisai Disalahkan Tidak Justru Belajar Ilmu Pembaca Yang Lain Bahwa Disana Juga Ada Bacaan Yang Benar Yang Belum Pernah Dia Dengar Itu Fa'idah Kita Mempelajarinya Disini Dan Sebagian Ulama Mengatakan Karena Itu Dari Nabi Maka Itu Juga Sunnah Maka Please Hidupkan Sunnah Tersebut Dengan Dibacakan Dan Diajarkan Dan Disini Kami Di Masjid Ma'ah Muqbil Al-Wadi'i Kita Membaca Kira'ah Dari Al-Fatihah Tadi Al-Hak Dari Kira'ah Fasan Asim Karang-Karang Kadang-kadang Kira'ah Al-Fatihah Dari Wars An-Nafe Dan Antum Saksikan Kadang-kadang Kira'ah Ya'qub Al-Hadromi Dan Surat-surat Yang Kita Baca Dari Surat-surat Yang Pendek Dari Juz Amma Atau Yang Lainya Dengan Kira'ah Wars Kira'ah Al-Kisai Dan Juga Kira'ah Yang Panjang-panjang Dari Kira'ah Wars Dan Yang Lainya Maka Menghidupkan Sunnah Itu Di Masjid Ini Agar Tidak Ada Yang Intolerans Bahwa Harus Yang Benar Itu Bacaan Hafiz An-Asim Siapa Hafiz An-Asim Asim Ibn Bahdalah Dari Irak Dan Hafiz Yang Meriwayatkannya Hafiz Ibn Man Ha Tamah Hafiz Ibn Sulaiman Mahaluh Bagaimana Keadaannya Matrukul Hadis Hadisnya Dibuang Dari segi Ilmul Hadis Namun Dia Ahlul Kira'ah Maka Dia Mengambil Dari Hafiz An-Asim Itu Yang Tersebar Kebetulan Di Indonesia Sehingga Please Jangan Intoleran Orang-orang Indonesia Mendengar Imam Membaca Kira'ah Lain Oh Salah Ini Pecat Ini Imam Gak Becus Baca Al-Fatihah Gak Becus Baca Ad-duha Ad-duha Main-main Ad-duha Hari yang lain Ngomong Ad-duha 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 Yang benarkan Ad-duha Misalnya Maka Tidak intolerans Karena Tidak memahami Padahal Nabi Meriwayatkan Dengan Bacaan-bacaan Yang ada Maka kita Semampu mungkin Untuk menghidupkan Sunnah-sunnah Yang ada Dan Masjid Mukbil Al-Wadi'i Kita hidupkan Berbagai sunnah Yang ada Dengan Sekemampuan kita Sesuai ucapan Allah Apa-apa yang datang Dari Rasul Ambilah Sunnah-sunnahnya Dan apa-apa yang Dilarang oleh Nabi Jauhilah Maka Kesempatan Kita berada Di masjid Mukbil Al-Wadi'i Disini Pemimpin masjid Bukan pemimpin Ormas Jika kalian Ingin menghidupkan Sunnah Harus lapor Kepada Pemimpin Cabang Ranting Dari Ormas Tersebut Tidak Dan yang Mempunyai Masjid Ini pun Atau Yang menjadi Pemimpin Masjid Ini pun Sunni Bukan Orang Awam Ataupun Kelompok Dari Ormas Tertentu Yang harus Mengikuti Dari pusat Dari Jakarta Boleh atau Tidak Dihidupkan Sunnah Ini Tidak Selama ada Dalil Hidupkan Sunnah Maka Seperti Contohnya Kita menghidupkan Sunnah Dengan Shalat Pakai Sandal Maka Nanti Kita Shalat Dengan Sandal Umnya Sunnah Bukan Wajib Jangan Heran Loh kok Pada pakai Sandal Shalatnya Karena Sesuai Dengan Hadis Yang Diriwetkan Oleh Imam Abi Daud Dari Shaddad Ibn Aus Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Assalam Sallu Fini Alaikum Khalif Yahud Shalat Dengan Sandal Sandal